dan kasus tanah di masyarakat dapat terselesaikan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria. Bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang yang jatuh pada 22 September 2021, Presiden Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota. 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak ingin konflik agraria terus terjadi. Sehingga masyarakat dan pengusaha harus memiliki kepastian hukum atas lahan yang dikelola. Kepala Negara memerintahkan kepolisian untuk memberantas mafia tanah dan menindak jika ada aparat yang ikut terlibat. Selain itu Presiden minta agar jajaran kementerian terkait memberikan bantuan berupa modal bibit, pupuk, dan pelatihan agar tanah yang dikelola rakyat bisa lebih produktif. Pertempatan dengan hari agraria dan tata ruang tahun 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten dan kota yang menjadi prioritas di tahun 2021. Penyerahan sertifikat hari ini sangat istimewa karena sertifikat-sertifikat ini betul-betul tambahan tanah baru untuk rakyat. Ini adalah tanah yang fresh betul. Yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian konflik, tanah terlantar, dan pelepasan kawasan hutan. Ini merupakan hasil perjuangan kita bersama, perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang juga melihat